Al-Fatihah 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 Tapi kalau orang yang jelek mah Bagus, jemati Kan begitu Artinya pujiannya Karena pada hakikatnya Yang dikatakan oleh ulama disini Pujian siapa? Nah begitu Apa pujian setiap orang? Yang followersnya banyak Kalau pakai hadis ini berarti Yang followersnya banyak Yang subscribe-nya banyak Berarti dimaknai dia Ini dong Orang yang dianggap baik Imam Baji Imam Baji dan Imam Parasyurah Adalah hadis Ya kulun mereka berkata Maksudnya adalah Ketika dipuji oleh Ahlul khairi wassalah Yang muji itu orang-orang Baik Orang-orang yang berdasarkan Pernah kelihatan ke masjid muji, kagak ngaruh Hanya maksudnya Orang-orang ahlil fusuk Wala isyan Ahli pasik Muji orang gitu Wah dia minta orang baik Baik dari mana? Pandangan nanti baik Coba pandangan agama baik atau enggak Jadi maksudnya Kalau udah dipuji Mahlul khair Itu maknanya dia Min ahlil khair Insya Allah Maka begitu kita Orang meninggal Orang meninggal Kan pilih nyolatin tuh Saya enggak tahu di kampung ini Bagaimana kalau orang meninggal Begitu ada dengar sini Sama ya? Atau saduna Emang siapa yang ngajarin itu? Bid'ah-bid'ah aja ini kan? Bukan bid'ah itu Ada ajarannya Dari mana itu? Dalam sahih muslim Rasulullah ta'ala Nabi s.a.w. Pernah berkata Tidaklah ada orang muslim Bersaksi Dari tiga orang Bahwasannya Orang tiga orang bersaksi Dia orang baik Kecuali wajib buat dia Masuk ke dalam sorga Hadis dari Turmuzi maaf Dalam 2 ayat Turmuzi Nabi berkata Orang tiga Ada yang bersaksi Bahwasannya orang ini Orang baik Maka Orang ini Insya Allah Min ahlil jannah Gitu Apalagi yang lagi nyolatin berapa? Banyak kebiasanya Kalau disini biasanya Nyolatin banyak berapa orang? Dua baris Tiga baris Makanya kalau sholat mayat Banyakin barisnya Jangan sampai pul Sunnahnya kalau sholat mayat Barisannya dibanyakin Mungkin banyak barisan Mungkin banyak pengampunan Cuman jangan atuh-atu juga Atuh-atu-atu ke belakang Cuman dibanyakin barisan Barang misalnya sampai pul Yang mendingan kita bikin kesoroni Sampai tengah sini Terus sampai belakang Habis itu bersaksi Kita di akhir Atas haduna An-nahat al-ma'id Mi ahlil khair Di sini kalimatnya Biasanya bagaimana Ishadu ya? Macam-macam Itu kan di kampung-kampung Beda-beda Ada yang atas haduna Artinya Apakah kalian bersaksi? Kalau ishadu Perintah Bentuknya Kalau Atas hadu Pertanyaan Istifaham Ini orang baik Apakah gak? Baik Itu kalau Atas haduna Kalau Di sini makanya misalnya Ishadu Saksikanlah ini orang baik Khair Namanya khair emang Pertanyaannya lagi Kalau yang disolatin Itu kan kesaksian kita Dihadapun Allah Emang kita jawab khair-khair doang Emang aja orang khair Di masjid gak pernah kelihatan Batang hidungnya Sendalnya gak pernah ketinggalan Di masjid Matinya mabuk Nyungsep Misalnya Itu gimana ya Awja Inyaksinya Apakah Mbak Yit ini Orang baik? Saya tahu Jematinya juga Perdosis Ini gimana Coba dah Kalau orang Kata ada Hadis Hadis yang lain Nabi SAW Berkata Kalau kalian Melihat orang Bolak-balik aja Ke masjid Itu tandanya Apa Saksikanlah dia orang baik Itu kata Nabi Jadi barometernya masjid Kata Nabi Selama dia masih ke masjid Udah khair aja Nah tanggung jawab Yang bilang khair Nanti Nanti bersaksi dia orang baik Gimana baik Saksikan dia orang baik Saksikan dia orang baik Baik Nanti tahu dari mana Baik Mungkin matinya juga Lagi Mabuk Lagi nyawer Cambut nyawa Lagi mabuk Cambut nyawa Gimana nyaksikan Nanti di hadapan Allah Ditanya Nanti Nanti nyaksikan dia orang baik Dari mana yang dia tahu Tahu mayatnya aja Saya gagah tahu Ya Allah saya gak tahu Mayat dia ini dari mana Khair khair aja Itu nanti Ditanyanya Apakah dia Sholat Bulak-balik ke masjid Enggak Kalau ke masjid Masih ada kemungkinan Khair Cuman Kalau misalnya Kira-kira dia matinya Biasa-biasa aja Walaupun kita gak kenal Jangan pakai pelit-pelit Ngomong khair Karena bisa jadi Khairnya ngomong kita itu Menjadi sebab Dia masuk ke dalam Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Pujian yang datang Setelah orang itu Meninggal Yang mujinya siapa? Yang mujinya Orang-orang baik juga Bukan semua orang Kan sekarang gampang banget Orang muji Jangan gampang muji orang Jangan gampang muji orang Jangan gampang hina orang Kita kan kepenting Jangan dihina orang Ada orang kan yang gampang banget Muji orang Lidahnya ada gulanya Lidahnya ada gulanya Aduh bos Wah bos nih Aduh 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 Belebihan Biasa-biasa aja gak apa? Wah ini pokoknya Aman Nah ini kadang-kadang Orang muji Kebaik Kebangkutan tinggi Selanjutnya Selanjutnya Marilah kita panggilkan Pencerama selanjutnya Al-alim Al-allamah Ad-da'i lallahu Al-mukarram Apalagi tuh Biasanya Kalau MC tuh Apalagi Apalagi Titel-titel yang suka diberikan Al-allamah Al-allamah Siapa alam? Al-alim Al-allamah Abu Zahir Saya mah alim alamah Saya gak alim Gak alamah Geli amat Ini yang dengernya gitu Alim alamah tuh Ngarang kitab Pulau Anjili Itu alim alamah Roman-Roman masih Masih kayak Kayak hitam ya Kalau kata orang jengkarek Masih tangeh Belenge Paham gak Tangeh Belenge Dulu saya Kuna Syekh Ma'amah Medin Syekh saya Duga Syekh Daripada Guru kita Ke Fikri Dulu saya Pernah Tulis di depannya Di depan kitab saya Saya lagi ngaji Um Datu Salik Saya tulis di depannya Saya ngaji Kitab ini Kepada Al-alim Al-allamah Al-alamah Doktur Muhammad Mahiddin Saya Tulis gitu Nama dia Di depan Saya pulang ngaji Tiba-tiba Dipegang kitab saya Masih Sini-sini kita Minta lihat Mau nyari masalah Kalau gak salah Lagi berdiri Gitu Sambil di jalanan Berdiri Tapi dia kembet Al-alim al-allamah Eshada Analah alim Walah alamah Gitu Saya bukan Orang alim Bukan orang alamah Kesel Kesel jadi tulis Alim al-alam Kalau kita Gak dipanggil ustad Kita ngambek Beda gak tuh Beda Tolong jangan Panggil saya ustad Panggil saya Kiyai Kata gak mau dipanggil ustad Kali Panggil kiyai Gak dipanggil ustad Gak nengok Undangan Gak ada Ustadnya Gak Gak mau dateng Ya Gimana Dulu Ada imam Syekul islam Zakaria Al-Ansari Syekul islam Ulama mesir Punya murid Ulama-ulama besar Al-imam Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami Al-imam Al-Suyuti Imam Al-Minawi Imam Mimpi Ketemu Rasulullah Sallallahu Ini kalau gak salah Kalau gak ditobak Waktu subrok Kalau gak ditobak Waktu kubrok Kitab imam Syahroni Selalu ngimpi Ngimpi Rasulullah Malam-malam Eh satu ketika Gak ngimpi Lama gak ngimpi Gak didatengin Rasulullah Apa yang gak didatengin Rasulullah Salah apa Dosa apa Ingat-ingat Gak ada Apa dosanya Biasanya ngimpi Rasulullah Rasulullah terputus Dari saya Lama Gak ketemu tuh Jawabannya Udah istighfar Akhirnya dateng ke rumah gurunya Yang udah muka syafah Yang udah Terbuka tabirnya Guru Saya ngapa yang gak ngimpi Ngimpi Rasulullah Atau gurunya Gurunya udah tau Itu abis nulis surat apaan Kemarin Surat apa ya Oh surat buat murid saya Emang apa Surat buat murid Biasa perasaan gak Masa salah Oh saya nulis Di akhir surat Yang namanya surat Yang namanya surat dari guru Buat murid Min Al-Ustaz Zakaria Al-Ansori Gara-gara nulis Ustaz Rasulullah Gak mau dateng lah Yang mimpinya Karena nulis sendiri Kalau kita Kalau perlu Kiai tulis depannya Kiai Haji Al-Mukarram Ada orang yang Gila-gila hormat Ada orang yang Emang dipuji Sama orang Setelah wafat Tapi biasanya yang gila hormat Orang enek Betul gak pak Enek kita Enek gak Gila hormat Asal ada acara Mau ya duduk di atas Mulu Kalau kata babas saya Kayak bohong goreng Bohong goreng Kalau di shop Adanya dimana Di atas Orang emang kayak daging Nyelam ke dalam Dikorek sama orang Gitu kata dia Bahasa dia begitu Cuma bahasa orang tua Ada aja Kiasannya Yang kayak bohong goreng Wah Mau di atas Memik Gatel banget Memik Mau megang mik aja Terserah orang Cengkareng Ada yang begitu Jadi Pujian orang Setelah wafat itu Maka Rasulullah S.A.W. Dalam hadis yang lain Pernah berkata Inna Allah Iza ahabba abdan Allah Kalau Mencintai Seorang hamba Allah Nada Memanggil Allah S.W.T. Para malaikat Wahai Malaikatku Saya cinta Kepada Fulan Fahabba Haibu Bencintain dia Maka ahli langit Pada cinta Sama dia Lalu Malaikat Diperintahkan Nama Allah Untuk menurunkan Rasa cinta Ke bumi Kepada orang itu Begitu juga Allah Kalau gede Sama orang Kalau benci Sama orang Kasih tahu Malaikat saya Benci Sama Fulan Habis itu Malaikat turun Nurunin rasa Benci Sama orang-orang Jadi orang itu Dibenci Sama manusia Kita banyak Ngejar Ngejar cintanya Allah Apa Ngejar Dicintain Nama Allah Apa Ngejar Dicintain Nama manusia Hah Kalau ngejar Dicintain Nama Allah Ini subuh ini Gak nyampe Sini nih Eh Kalau dicintain Nama manusia Subuh ini Gak nyampe Sini nih Orang ada acara Yang lain Kakap lagi Jadi Karena Istiqamah Mudah-mudahan Ikhlas Laih Ta'ala Kita banyak Ngejar Cinta manusia Cinta makhluk Atau cinta Allah Subhanahu wa ta'ala Jawabannya Di hati kita Masing-masing Yang tahu diri kita Masing-masing Sejauh mana Kita lebih Mengejar Cinta Allah Atau Cintanya Makhluk Karena orang Yang dicintain Nama Allah Itu gak perlu Alim tinggi-tinggi Asal dia tahu Ilmu Yang wajib Yang padu Yang rukun Dikerjain Manteng Berjalan Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Cintain Nama Allah Saya benar Yang gak perlu Alim-alim banget Tahu semua Ilmu gitu Ada ulama Yang dicintain Nama Allah Di antaranya Yaitu Yang di negara kita Yang kita tahu Yang udah disaksikan Nama orang-orang Yang Ishadu An-Nama min ahlil khayyid Itu Habib Munzir Al-Musawa Orang itu bisa Cinta Mereka Ya Makbul Endannas Habib Munzir Itu Begitu mati Orang Begitu Dia wafat Orang itu Segitu banyak Umur 40 Dimimpiin Nama Rasulullah S.A.W Ntar umur 40 Apanya itu Yang temimpinya Nyusul Rasulullah Apa pulang Gata Rasulullah Begitu Saya korek 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 Di Pengen tahu Gitu Dari Habib Habib Saya tanya Habib Munzir Apa sir Amalan Orang Kalau dicintai Kan ada sir Amalan Yang dikerjain Mungkin Nggak nampak Di hadapan orang umum Nggak ketahuan Orang Ternyata Habib Munzir Itu Kalau Solat Sejadahnya Kayak kafannya Jadi Habib Munzir Itu Kalau tahajud Nangis Sejadahnya Itu Kayak kafan Jadi Beli Kayak kafan Dijadikan Sejadah Buat Kayak Mula Katanya Begitu Saya dapat Riwayat Gimana Kalau kita Ganti Karpet Masjid Dengan Kayak kafan Kok Kalau kita Salat Pakai kain Kapan Ingat Mati Mulu Iya Nggak Iya Masa Mau Kain Kapan Gitu Jadi Kehusuannya Itu Boleh Juga Kalau Yang Mau Nyoba Di rumah Pujian Allah Subhanahu Ta'ala Akan Tetapi Pujian Allah Subhanahu Makhluk Bakal Menguji Juga Tapi Ketika Manusia Memuji Belum Tentu Allah Menguji Tapi Kalau Yang Mujini Adalah Ahlul Khairi Sebagai Adik Ahlus Salah Orang Baik Orang Orang Soleh Demen Nama Dia Cinta Nama Dia Bersaksi Di Orang Baik Itu Tandanya Insya Allah Dia Termasuk Minahlil Khairi Itu Maksud Daripada Makna Luas Daripada Hadis Ini Bismillah 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 Setelah menceritakan Kepada kami Kepadaku Dari Malik Imam Yahya Ibn Lais Berkata Dari Yahya Ibn Sa'id Bahwasanya Berkata Telah Sampai Kepadaku Satu Kabar Annal Mar'a Layudiriku Bihusni Khuluqihi Bahwasanya Seorang Itu Layudiriku Bisa Mendapati Atau Menggapai Bihusni Khuluqihi Dengan Akhlak Yang Baiknya Darajat Al-Qa'imi Derejatnya Orang Yang Bangun Bilayli Malam Hari Azami Bil Hawajir Yang Zoma Zoma Itu Yang Haus Bil Hawajir Di Siang Hari Maksudnya Puasa Kata Nabi Sallallahu Atau Balaghahu Ini Riwayat Malak 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 Bahwasanya Orang Itu Kalau Akhlak Baik Dia Bisa Nyampe Derajat Dalam Riwayat Yang Lain Dalam Riwayat Yang Lain Bisa Melebihi Ini Kan Sama Derajatnya Dengan Orang Yang Ko'im Dalam Riwayat Yang Lain Bisa Melebihi Orang Yang Bangun Malam Kalau Malam Tahajud Kalau Siangnya Puasa Kenapa Dia Nggak Tahajud Dia Nggak Puasa Nggak Tahajud Malam Siangnya Nggak Puasa Cuma Akhlak Baik Itu Bisa Nyamain Bahkan Ngelebihin Itu Maksudnya Disini Derajatnya Bisa Nyamain Atau Bisa Ngelebihin Begitu Sebaliknya Orang Yang Akhlak Jelek Biar Kata Dia Bangun Malam Biar Kata Dia Puasa Siang Hari Tapi Jelek Akhlak Buruk Perangainya Orang Maka Orang Itu Nol Hadih Hadapan Allah Subhanahu Dalam hadis Nabi Sallallahu Nabi Pena Ditanya Ya Rasulullah Disana Ada Perempuan Ada Perempuan Kalau Malam Tahjud Itu Perempuan Ajuz Dalam Rewet Hadisnya Dia Itu Kalau Siang Puasa Ibadah Kuat Lakin Naha Tuh Zijironah Kata orang yang bertanya kepada Nabi Tapi Itu Perempuan Yang Ahli Ibadah Tuh Zijironah Setiap Hari Nyakitin Tetangganya Mulu Apa Jadi Komentarin Segara Orang Kawinan Dikomentarin Penkerjaannya Perempuan Oh Ada Perempuan Di sini Mama Pada Pulang Mak Orang Ada Suaranya Ada Alhamdulillah Eh Jangan Lu Pendangan Lu Belon Lu Udah Semurnya Keras Gak Segara Semur Dikomentarin Betul gak Mak Itu Makeupnya Ketebelan Lailah Apa Baik Dikata-kata Mulut Kekukung Kurang Tapi Bisa Ngejaga Kita Anggap Itu Biasa Gitu Gak Ada Dosanya Dosa Ada Itu Ngejelekin Orang Nyakitin Hati Orang Dia Baru Sekarang Aja Rajin Ke Masjid Dua 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 Badung Kadang Kadang Ada Orang Begitu Ya Rasulullah Ada Perempuan Dia Bangun Malam Kalau Siang Puasa Lakin Nah Tapi Dia Setiap Hari Nyakitin Hati Tetangganya Tapi Selalu Nyakitin Hati Tetangganya Kata Rasulullah S.A.W Hia Finar Itu Perempuan Di Meraka Sebaliknya Ada yang datang Ke Rasulullah Mertanya Ya Rasulullah Ada Perempuan Dia Yang Wajib Dikerjain Yang Wajib Wajib Dikerjain Lakin Nah Hala Tuh 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 Kata Rasulullah S.A.W Hia Filjana Itu Perempuan Di Sorga Jadi Barometernya Mana Akhlak Bukan Solat Kita Lidah Susah Ngejagainnya Ngejagainnya Susah Udah ditutup Amo gigi Gigi berapa Biji Gigi Berapa Biji Gigi Penang itu Enggak Gigi Berapa Biji Ditahan Amo Gigi Ditahan Amo Mulut Masih Kederennya Betul Lepak Agak Susah Nyakitin Akhlak Kenapa Saya pikir Kenapa Akhlak Itu Menjadi Timbangannya Berat Dihadapan Allah Daripada Kiamulain Daripada Puasa Siang Karena Akhlak Itu Lebih Berat Daripada Kiamulain Ngerjainnya Lebih Susah Contoh Ulang surat Dua rokaat Tengah malam Selesai Assalamualaikum Assalamualaikum Selesai Tapi kalau Akhlak Itu kadang-kadang Sakitnya Sampai Bahari-hari Kita Dikatain Belasar Sabar Kita diem Sakitnya Berapa Lama Itu Bisa Ampe Tiga Empat Hari Ketemu Dia Lagi Masih Sakit Lagi Hati Kita Tapi Kalau Salat Dua Menit Selesai Sakitnya Itu Bernilai Pahala Dihadapan Allah Sakitnya Itu Bikin Derajatnya Dihadapan Allah Karena Semakin Berat Itu Ibadah Semakin Kaedahnya Semakin Berat Itu Ibadah Semakin Pahlahnya Banyak Dihadapan Allah Subhanahu Ta'ala Al-Imam Disini Mengatakan Seperti Ba'lu Surah Ya'kulun Menceritakan Tentang Kenapa Alasannya Yang Namanya Akhlaq Itu Lebih Berat Disini Diantaranya Diantaranya Daripada Min Husnil Akhlaq Husnil Khulu Qala Sohibul Muhalla Fastawaya Fiddar Rojah Barrubbama Zada Qala Al-Baji Layudrik Bihusni Khulu Qihi Darjata Bisa Dapat Pahala Puasa Pahala Seperti Pahala Puasa Dan Pahala Siang Hari Malam Hari Tahajud Karena Orang Yang Berakhlaq Itu Sabar Atas Hinaan Cacian Sabar Menoroh Kita Niat Kita Udah Baik Ada Niat Ngatain Ada Enggak Emang Orang Mau Tahu Niat Kita Yang Kak Di luarnya Di luarnya Yang dia Lihat Sudah Bener Banget Kita Masih ada Yang Ngatain Ngurusin Masjid Sombong Sombong Digaji Kadang-kadang Begitu Kan Orang Ngata Ngatain Selamat Selamat Hatinya Selamat Hatinya Susah Ini Hadis Ini Terjadi Dengan Abdullah Ben Amr Ibn Az Hadis Bukhari Nabi Sallallahu Sallam Berkata Lagi di majlis kita Nabi Kita Nabi Sallallahu Sallam Bakal Masuk Orang Min Ahlil Jannah Masuk Ditungguin Kirain orang-orang Yang lain Abu Bakar Kali ini Umar Kali ini Yang gede-gede Si Nabi Bapar Sallam Ternyata Orang biasa Tidak terkenal Masuk Masuk Ke Dalam Situ Yang tadi Kata Rasulullah Min Ahlil Jannah Kaget Semua Dia Itu Yang kedua Yang kedua Dia lagi Berkali-kali Itu dia Masuk Ke dalam Ruangan Itu Dan Nabi Menyaksikan Kalau Pengen Melihat Ahli Sorga Dia Masuk Akhirnya Sahabat Abungo Ben Amr Ibn Al-As Nemuin Assalamualaikum Akhir Ini mau Izin Mau Ngimpi Nginep Di rumah Intip Boleh Gak 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 Dia Pengen Tau Amalannya Apa Nih Orang Kalau Malam Gitu Masuk Nginep Di rumah Nya Intip Jum Isa Ampe Subuh Kagak Tahaju Sampai Ajan Subuh Baru Jalan Mesti Ah Dia menipu Saya Malam Besok Kita Tungguin Kalau Malam Sekali Boleh Kalau Dilewat Ini Malam Kedua Tungguin Begitu Juga Tidak Ada Amalan Khusus Malam Ketiga Nyerah Dibilang Anda Udah Nginep Disini Anda Mau Nanya Rasulullah Pernah Bilang Ente Punya Amal Napas Punya Amal Napas Sehingga Rasul Bisa Berkata Segitu Berkali Berkali Ente Alis Sorga Apa Ya Kata Sahabat Kagak Daman Apa Apa Biasa Baik Sholat Wajib Puasa Wajib Baik Cuman Saya Kalau Mau Tidur Itu Saya Ampunin Orang Orang Saya Minta Ampun Ampun Dan Saya Ampunin Orang Yang Berbuat Jelek Sama Saya Dan Saya Hilangkan Perasaan Ghil Hasad Dan Segala Macemnya Jadi Kalau Mau Tidur Gitu Kayak Kita Bahasanya Begini Ya Allah Udah Semua orang Buat Jelek Sama Saya Saya Maafin Yang Tidur Tidur Di dalam Hati Rasa Hasud Rasa Gede Gemau Orang Kata Abun Amr Ibn Aus Hadam Malan Mutiqo Itu yang Kita Sanggup Sanggup Susah Apa Perasaan Los Kita Udah Dibenci Dgedegin Dihasudin Kadang-kadang Orang Gede Gemau Kita Bukan Bukan Dia Doang Sendiri Kalau Dia Lawan Kita Kita Lawan Dia Ajak Orang Buat Gede Gemau Kita Ada Orang Yang Begitu Pras Ada Nggak Dia Ajak Orang Lain Gede Gemau Orang Itu Kan Ada Orang Begitu Yang Artinya Bebulu Kalau Kata Orang Tengkareng Tau Nggak Artinya Bebulu SOS Susah Orang Seneng Seneng Orang Susah Susah Orang Seneng Seneng Orang Susah Susah Ngeliat Orang Seneng Seneng Kalau Ngeliat Orang Susah Ini Begitu Artinya Makanya Akhlak Itu Jadi Timbangan Menjadi Jaminan Sorga Dari Rasulullah Gara Akhlak Saya juga Belajar Masih Belajar Bisa Mudah Mudah Kita Bisa Seperti Itu Disini Dikatakan Daripada Akhlak Yang Baik Yaitu Bincang Bincang Basah Basi Amabini Tuh Jangan Anggap Agama Ini Kayaknya Kaku Bacandanya Bicanda Amabini Yang penting Jangan Bini Orang Jadi Gak Boleh Kalau Bini Kita Jadi Sunnah Karena Amabini Amabini Bicanda Bicanda Kadang Kadang Kita Ini Maaf Kita Turur Orang Laki Yang Ngomong Kadang Kadang Kita Masalah Di Luar Problem Hidupnya Amabos Amabos Kerjaan Amabes Temen Di Luar Berantem Di Luar Kita Bawa-bawa Ke Rumah Nyampe Rumah Muka Mayun Bininya Bingung Salah Apa Betul Enggak Orang Yang masalah Di Luar Jangan Bawa Ke Dalam Jangan Bawa Ke Dalam Rumah Itu Dibuang Di Luar Begitu Nyampe Rumah Babnya Lain Lagi Girang Girang Bini Apaan Bini Puji Gak Papa Kalau Kata Ulama Itu Puji Boong Putih Boong Putih Masya Allah Udah Umur 50 Masih Cakep Amat Begitu Biar Kata Udah Pada Mengkerut Udah Pada Kendor Kita Puji Itu Pahala Gira Girang 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 Gini Pak Masya Allah Kamu Mungkin Hari Mungkin Cakep Jangan Malah Kayak Orang Tua Kita Dulu Bentap Sini Orang Orang Dulu Orang Buta 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 Anak 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 Tempayan Bini Tempayan Jadi Boong Bini Kita Kata Kamu Cantik Itu Kaga Dosa Boong Putih Walaupun Bini Kaga Bening Kulitnya Masya Allah Wangi Selamat Hari Ini Itu Begitu Jangan Jangan Dianggap Ibadah Itu Ibadah Itu Kholus Surur Girangin Apalagi Girangin Itu Diantaranya Mujalamat Zawjah Selalifnya Adalah Diantaranya Muhaffaz Zul Akhman Muhaffiz Al-Tua Masyaraf Al-Jima Diantaranya Juga Tahammul Athqal Masawil Akhlab Tadi Kita Sudah Bahas Mengenai Beratnya Sakit Hati Beratnya Melihat Orang yang Akhlak Yang Enggak Bahaya Di Adepan Kita Yang Jelek Bahkan Yang Ngejelek Kita Nah ini Dengan Seperti Itu Kita Bergabung Sama Orang Pasti Ada Gesekan Betul Nggak Kita Ini Paling Banyak Dosanya Masya Halo 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 Kita Paling Banyak Dosanya Mas Siapa Hmm Apa Jakarta Iya Manusia Mas Sama Jin Sama Siapa Maksudnya Manusia Itu Paling Banyak Dosa Kita Sama Orang Yang Paling Sering Ketemu Sama Kita Yang Paling Sering Ketemu Sama Kita Bini Iya Enggak Bini Kita Teman Kita Yang Paling Semangkir Saya Misalnya Kayaknya Kayak Kayaknya Anak Berdosa Ma'antum Rada Kurang Kenapa Ketemunya Sebulan Sekali Tapi Mungkin Saya Paling Banyak Dosa Saya Mestri Saya Paling Banyak Mungkin Dosa Saya Sama Orang Istri Yang Saya Temuin Karena Ada Pergaulan Ada Gesekan Maka Yang Paling Banyak Gesekan Adalah Gesekan Mestri Maka Yang Paling Berhak Kita Meminta Ma'an Ma'af Adalah Orang Orang Yang Sering Dekat Kita Temuin Maka Lebaran Jangan Yang Jauh Disampein Yang Dekat Yang Wajib Itu Yang Sering Kita Temuin Begitu Lebaran Ya Menyambung Silaturahim Salah Lagi Makna Silaturahim Menyambung Rahim Rahim Yang Bermasalah Itu Kita Sambung Saudara Yang Berproblem Itu Kita Sambung Jauh Jauh Geng Motor Geng Mobil Geng Apa Entah Udah Gitu Samperin Jauh Banget Mencoloh Saudara Kita Kaga Sambangin Lebaran Karena Begitu Ngedosanya Di Jakarta Lebarannya Di Jawa Timur Gudunya Maksudnya Bergesek Tapi Gak Apa Waktu Ayahnya Pulang Kampung Tapi Kita Jangan Lupa Sambangin Kalau Kita Sudah Sambangin Jakarta Lagi Orang Orang Yang Dekat Kita Mohon Maaf Karena Semakin Dua berarti Pesan kesempatan Kali ini Yang pertama Yaitu Masalah Orang Disebut Baik Ya kan Allah Tergantung Di Ahsananya Ya kan Selanjutnya Adalah Yang kedua Yang kedua Adalah Ketika Orang Itu Hadis Yang kedua Akhlak Itu Timbangannya Lebih Berat Daripada Qiyamul Lail Maka Sempurnalah Seorang Hamba Yang Rajin Tahajud Rajin Ibadah Dibarengi Dengan Akhlakul Kerima Kalau Disuruh Pilih Mana Yang Lebih Bagus Adalah Lebih Bagus Akhluk Lebih Berat Timbangannya Dihadapan Allah Akhlakul Kerima Karena Nabi Muhammad Sallallahu Dikatakan Dua Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Saya diutus Menyempurnakan Akhlak Hadis Yang kedua Saya diutus Jadi guru Kata Nabi Saya diutus Jadi Jadi guru Jadi dua Hadis itu Diutus Sebagai Penyempurna Akhlak Yang kedua Diutus Sebagai guru Nabi Muhammad Waduh Hari guru Masya Allah Rame banget Kemarin Semua Pada bikin Guru-guru SD SMP Pada girang-girang Dikasih apa Kasih bunga Kasih kue Kasih parsel Ya Guru-guru SD Guru ngaji Nggak ada peta apa-apa Cuman status Tulisannya Manana 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 Giliran aja Guru SD Tidak guru SMP Guru SMA Ya bagus Pada ingat Guru ngajinya Sendiri Jalupa Cuman dibikin status Guru Manana Manana Dikasih Backzone Begitu Guru ngaji Suruh makan Manana Itu Intermezzo Intermezzo Dikasih 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 Jalupa